Gubernur Bali WN Koster memastikan warga yang terdampak bencana banjir di Jembatan Bilupoh, Desa Penyaringan Mendoyo, Jemberana akan memperoleh bantuan dan kepastian tempat tinggal ke depannya. Bahkan Gubernur Koster akan menyediakan lahan yang berada di lokasi yang lebih aman dari resiko bencana banjir. Gubernur Koster mengatakan akan mengalokasikan 20 arah plus 6 arah tanah provinsi untuk lokasi tempat tinggal warga yang baru, akan dibangun dan tinggal ditempati. Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat meninjau lokasi banjir dan posko penampungan warga terdampak di Kelurahan Tegal Cangkring dan Desa Penyaringan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Selasa 18 Oktober 2022. Meskipun demikian, Gubernur Koster mengembalikan pilihan kepada warga bila mana ingin kembali menempati tanahnya yang kini terdampak. Dikatakan proses perbaikan Jembatan serta kawasan terdampak banjir lain juga disebut Gubernur terus dikebut agar segera bisa berfungsi maksimal. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga selama satu hari Jembatan sudah bersih dan bisa dilalui. Pihaknya memastikan bahwa Jembatan ini akan diperbaiki dengan baik, termasuk nanti akan diuji kelayakan agar bisa dilalui kendaraan berat, sekaligus memperbaiki Jembatan agar lebih kuat dan bisa mengantisipasi jika ada kondisi seperti ini lagi. Itu disampaikan setelah berdiskusi dengan jajaran balai wilayah Sungai Bali Penida serta instansi terkait. Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Belaleng ini menegaskan, warga terdampak akan dijamin makanan, obat-obatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari selama masa pengungsian sebanyak 117 kakak di Biluk Poh, Desa Penyaringan, Kelurahan Tegal Cangkring terdampak, dan 45 unit rumah rusak. BPBD masih mengidentifikasi tingkat kerusakan tempat tinggal tersebut. Selama meninjau lokasi banjir dan lokasi pengungsian, Gubernur Koster didampingi Kapolda Bali, Irjen, Pol, Putu, Jayan, dan Ubukra, Kepala Bilayah Sungai Bali Penida, Ekanugraha Abdi, Kepala BPBD Bali, Imadia Rentin, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda. KMB melaporkan.